Intro Budakan masyarakat miskin menikmati siaran TV digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan bantuan set-top box bagi warga rumah tangga miskin. Peralihan siaran TV dari analog menuju digital akan dilakukan 3 tahap pada tahun ini dengan kualitas siaran yang lebih jernih, bening, dan menghadirkan program yang lebih bermutu dan informatif. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyediakan bantuan set-top box bagi warga rumah tangga miskin dalam persiapan analog switch-off tahap pertama di 30 April 2022 mendatang. Hal itu disampaikan oleh PLT Direktur Jenderal PPI Kemkom Info Ismail di depan perwakilan media pada Jumat 25 Februari 2022. Hadir dalam acara di RUT TVRI, MTEC Group, Trans Group, MNC Group, Metro TV, RTV, serta Asosiasi Penyedia Perangkat Set-top box. Pemberhentian penyiaran TV analog atau dikenal analog switch-off tahap pertama akan dilakukan pada 30 April 2022. Tahap kedua akan dilakukan pada 25 Agustus 2022 dan tahap ketiga pada 2 November 2022. Hal itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dijelaskan daerah tahap pertama sudah terdapat siaran digital dan infrastruktur multiflexing yang diputuhkan setiap lembaga penyiaran untuk melakukan peralihan ke digital. Lembaga multiflexing dan swasta terus melakukan kualitas jangkauan dan siaran agar masyarakat mendapatkan manfaat dari siaran TV digital. Bagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran bahwa pemerintah diamanatkan untuk membantu penyediaan set-top box bagi rumah tangga miskin agar dapat menerima siaran televisi digital pada saat dilakukan penghentian siaran analog atau analog switch-off. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyediaan set-top box bersumber dari komitmen penyelenggara multiplexing serta apabila jumlahnya belum mencukupi maka pemerintah dapat melengkapinya dengan penyediaan dari anggaran APBN pemerintah atau sumber lainnya yang sah. Daftar daerah yang akan mendapatkan bantuan set-top box beserta pihak dari penyelenggara multiplexing yang akan menyediakan set-top boxnya akan kami publikasikan melalui link website kominfo yang akan kami sampaikan melalui secara tertulis. Jadi kalau dibaca itu https.2 garis miring dua kali komin titik fofo garis miring stb aso 1. Nah ya Bapak Ibu sekalian. Saat ini pemerintah diamanatkan untuk membantu penyediaan set-top box bagi rumah tangga miskin agar warga dapat menikmati siaran digital saat pemberhentian TV analog. Pihak KEMKOMINFO telah mendapatkan dukungan set-top box yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pihaknya mendorong lembaga penyiaran gencar melakukan sosialisasi beralih ke siaran digital guna menghadirkan siaran jernih dan mutu program yang informatif. Tim Liputan, Satelit TV, Mewartakan.